Apalagi sih yang lagi rame tuh ya Banyak banget kayaknya Kalau harus disebutin satu-satu ya Keunikan waktu kita live itu ya Hai 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 Kembali lagi bersama saya Anaim Masih di teman manifestasi channel Channel yang paling kalian cintai Bersama coach yang paling kalian Sayangi satu-satunya Oke, aku mau bahas dulu apa ya Saking terlalu banyak yang ingin aku bahas Ujungnya itu-itu aja soalnya Ya satu-satulah ya Oke, gini-gini Gini-gini Gini ya Ya Allah ampunilah aku juga gak sempurna Gini ya Tadi sih ya Karena ini pop up banget Ini juga ya Kakak harus ikhlas dulu ya kak Biar bisa balik lagi nih Trending topik kita Lagi banyak orang yang pengen balikan Atau apa ini teh ya Oh ya Kalau misalnya gak balikan Pengen punya duit gitu ya Ya kurang lebih itu aja lah ya Manifestasi yang Banyaknya masalahnya orang-orang tuh seperti itu ya Atau gak pengen rujuk ya Atau gak Pengen dibuka blokirannya Coba gerak ya Kalian teh benerin self-concept Ya berarti kan ada hal-hal yang tidak menyenangkan Yang dari diri kalian tuh Ingat Ya kenapa kalian itu menyebarkan energi yang tidak menyenangkan Karena kalian berpikir yang tidak menyenangkan Tentang apa yang lagi kalian mau manifestasiin Bener gak Aku aja lah Sadar diri aja ya Kan tuh Keluar Ya kata-kata jargonnya Asik gitu ya Jadi sadar diri aja Sadar dirinya gimana kak Ingat Kalian itu punya kekuatan Sadar gak Sadar gak Sadar dulu Kalian itu punya kekuatan Kekuatan menarik Ya Baik itu positif Atau itu nega Ya negatif Ya kok aneh bisa bilang gitu Coba baca dulu deh Ya kitab kalian masing-masing ya Contohnya apa Contohnya ini Kalau misalnya teman-teman kristian deh Ya teman-teman kristian Katolik atau apapun itu ya Ya Chapter isayah ya Chapter isayah ya Ayo lah Buka lagi Bible-nya ya Buat teman-teman Ini teman-teman kristian ya Khusus teman-teman kristian ya Ingat Ya Apa katanya Kata-katamu itu tidak akan pernah kembali Kosong Positif akan terwujud Negatif juga akan terwujud Bener gak Ya Don't serve Two masters Katanya gitu ya Two masters itu apa Wanted or unwanted Mau atau enggak Jangan kontradiksi Atau jangan Double minded Katanya gitu Ya sama aja lah Ya kan Buat teman-teman yang muslim apa Berulang kali Kayaknya ya Di video-video aku Sudah aku jelasin ya Surat 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 Eh sentil geres sama aku Ini gimana nilai agamanya Ketahuan ya Ya aduh Saya juga gak sempurna sih Ya karena belajar Jadinya tau ya kan Surat Surat Ibrahim Atau di surat Al-Mukh juga ada Ya intinya apa sih Intinya itu Intinya ya Kalimat yang positif Itu akan terwujud K K K Kalimat 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 Bukan emosi Kalimat Kalian tuh berkalimat-kalimat Dimana sih Disini berkalimat-kalimat gak Disini nih Lu punya otak ya Di benak lu berkalimat-kalimat gak Tentu saja kakak Iya Ya di benak lu berkalimat-kalimat Skenario-skenario Baik positif atau negatif Si jangan 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 Nah itulah Kalian kalau jangan-jangan Itu berkalimat-kalimat Ya kalimat positif Akan terwujud Katanya gitu Disurat Ibrahim Baca ah Ya baca dulu Ikro Al-Ikro Baca Cenah Gitu ya Terus apa lagi kak Begitu juga kalimat yang negatif Ya akan terwujud Tapi terwujudnya itu Seperti Perumpamanya ya Perumpamaannya itu Seperti Pohon Yang Jelek Gitu ya Pohon yang benar-benar Udah diambil Akarnya dari bumi Artinya apa Tumbang Coba kalau tumbang ya Otak lo ya Kalau misalnya tumbang Ngerusak gak Ngerusak gak ke lingkungannya Ke kanan ke kirinya Ngerusak gak Berarti apa kalimat yang buruk Teh Merusak Coba deh Sadar diri aja Ya kalian teh Ya kalau misalnya berpikir Itu berkalimat-kalimat Bukan Hmm Ya Dalam hati Berkalimat-kalimat Bukan Jadi berkalimat-kalimat Itu bukan hanya dido'a Bukan hanya di ucapkan secara lisan Tapi yang di dalam sini Dalam sini juga itu teh kalimat Ya ingat Kalimat yang positif Akan terwujud Setiap saat Atas izin Tuhannya Kalimat Yang positif Sekarang Sekarang Kalian hanya melakukan partnya kalian Misalkan scripting cuma 10 menit Itu ya Selama 23 jam 50 menit Lu ngapain tuh pikiran lo Itu kalimat itu Ya Gak ada ya Pikiran gue tuh selalu positif ya Tapi hidup gue itu selalu negatif Heh Fokus lo kemana Fokus lo itu yang ngebesarin Lu berkalimat-kalimat Alias tarikan lo sendiri Cik Ato Ferguso Ya Belajar teh yang benar gitu Jangan Aduh ya Allah Ampunilah aku juga gak sempurna ya Namanya kan kita teh Kalau misalnya agak odob ya Agak bodoh tuh kan Belajar ya Artinya kalau kita gagal tuh Oh iya kita melakukan gitu kan Dibanding gak melakukan sesuatu ya kan Berarti kan kalau misalnya Aduh masih salah Berarti masih belajar It's okay Ya Sekali lagi Cuman aku teh pengen kalian teh Pinter Makanya aku mah sumpahin kalian teh pinter Ya Ingat ya Kalian Berkalimat-kalimat Akan terwujud Positif Atau Negatif Ini rumus nih Ya Jadi kalau misalnya aku gak high five Berarti gak terwujud ke Eh itu kalimat itu Ya Kalau misalnya high five Dan lain-lain kan Ya hati kita jauh lebih tenang Memang Tarikan kita juga lebih cepat Karena itu mah udah jadi Manifestasian loh Heh Ingat ya Apa yang kamu fikirkan Fikirkan berulang kali Ucapkan berulang kali Ya apapun itu ya Kalimat-kalimat itu ya Yang kamu ucapkan Tulis apapun itu kalimat ya Bener ya Yang kamu bayangkan kan Dibayangkan juga pasti Kamu ngomong sesuatu kan Kalimat juga kan Bener gak Bener gak Bener dulu dong Bener ya Ya jadi Berkalimat-kalimat Apapun yang kalian Kalimat-kalimat itu ya Iya Iya kan Hasil dari kalimat itu Jadinya apa Rasa Fikiran Plus perasaan Sama dengan Asumsi Asumsi sama dengan Tarikan Fikiran plus perasaan Jadi tarikan Bener gak Fikiran Yang diulang-ulangi Yang dominan Fikiran plus perasaan Juga itu tarikan Fikiran yang diulang-ulangi Juga itu tarikan Hidup kalian Cik ato Ngajarin tuh yang benar Ya Law of attraction Sekali lagi ya Ini khusus law of attraction dulu Law of attraction itu Alam semesta itu kan Merespon Fikiran kamu Fikiran dan Perasaan kamu Gimana itu Fikiran dan perasaan kamu Oke lah Kalian ya Nih yang nanyain Love letter Love letter Aku gak tau ya Kalau love letter itu gimana Cuman difikir lagi aja Mungkin sistemnya Kayak Kayak scripting mungkin gitu ya Oke lah Kalian ngerjain itu Berapa lama sejam Paling lama berapa Lima jam Ya lima jam Lu ngebenerin tuh Pikiran lo Tapi Ya Selama Sekian belas jamnya Fikiran lo gimana Itu dominan bukan Terus gimana kak Cara mengarahkannya Ya kalau lo keingetan Tentang yang lo mau Ya diarahin Sesimpel itu Kalau misalnya lagi mikirin yang lainnya Happy-happy aja tuh Ya tetep harus bisa berkegiatan Kalian sebagai manusia Kan kalian tuh bukan zombie ya Bener gak Ya Kalian itu manusia Ya kalau misalnya kepikirin yang tinggal diarahin Jangan malah jadi Haduh gak belum ikhlas Ya Allahu Akbar Ya Haduh gak belum ikhlas Ya tinggal diarahin aja Kan berkalimat-kalimat Itu dasarnya Eh gimana Eh gimana Ya yang aneh-aneh Yang aneh-aneh lah Ya karena mereka terjadi Kamu meyakini itu terjadi juga Itu juga akan jadi Tarikan kamu Gitu loh Ya gitu Tapi kalau tidak bermanfaat Dan malah jadi melenceng dari agama kita Sama ya khusus buat muslim Jangan atuh sayang Ya gitu Ini sampai ingusan aku ngomong kayak gini Ya Please ya Ya jadi yang respon tuh ini Jangan lagi kayak semalam tuh Kak katanya kalau misalnya moon water Harus pakai botol warna apa Astagfirullahaladzim Ya Allah Kan udah aku bilangin Fikiran plus perasaan Ini lagi ditambah-tambahin Ya Allah Ingat Baca tuh surat aliklas Bener-bener Ya meaningnya apa tuh Artinya apa Ih Jangan sampai kalian musyrik sayang Buat yang muslim ya Gitu aja ya See you in another episode Bye bye